Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 atau cara yang kedua Bapak Ibu tinggal meng-copy baik itu teks simbol ataupun tulisan terus di-edit langsung di aplikasinya ini kebetulan yang sudah saya siapkan Oke langsung saja kita buka dulu gua saja nya itu Smart Apps Creator tak bukanya Bapak Ibu ya pertama kali membuka kita akan ditampilkan dalam halaman branda ini Bapak Ibu karena kita mau pakai Android maka kita pilih yang Android ataupun terus mau pilih yang horizontal atau vertikal ya ini mohon maaf ini balik jadi kalau vertikal ya ini kita pilih dulu terus silakan itu disesuaikan resolusinya ukurannya biasanya kayak setiap artinya 720 1280 nah ini hanya penyesuaian aja kalau ukuran ya mungkin 9x16 di atas ini adalah halaman menu pada properti kita submit dulu nah akan ada tampilan seperti ini start page-nya seperti ini ini ada halaman branda ya Bapak Ibu ya ini menu-menunya nah Hai pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan atar belakangnya caranya bagaimana akan klik Insert background extrude terus cari ini background yang akan kita pakai letaknya nah inilah kita pilih salah satu sesuai dengan desain yang telah Bapak Ibu buat misalnya ini tampen otomatis dia akan it's stupid ya jadi bedanya insert image sama background itu adalah kalau insert image kita harus menyesuaikan kalau di-insert background extrude itu dia akan langsung ngebit ya baik-baik Ibu ya nah ini image nah ini bedanya ini harus menyesuaikan tapi tidak apa-apa mau pilih cara yang mana saja silahkan ini kita kalau mau nambah insert image ya bagi Ibu ya cari gambar-gambar yang sudah siapkan jadi Bapak Ibu menyiapkan gambar-gambar dulu tapi itu tidak mempunyai pimpinan sembari membuat juga bisa mempersiapkan ketika dibutuhkan gue ibu ya harus nyari ya kan logonya juga begitu kalau kita mau masukkan logo tinggal kita insert image dicari tempat logo penyimpanannya jadi pilihlah salah satu modu tempat ini oke bagaibu ini logonya kita sesuaikan ukurannya mau seberapa mau ditempatkan di tengah atau di pinggir silakan kita mau memasukkan terus misalnya kita mau tulisan masukkan tulisan kita klik inside teks terus teks 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 horizontal teks horizontal teks atau vertikal silakan disesuaikan tata Hai kiri titiknya ya soalnya ini kita buat oleh siapa kiri titiknya ini tinggal sesuaikan sesuaikan kalau mana kalau kita mau menaruh di tengah ini kalau kita mau ganti-ganti ponnya kita ganti kita tinggal blog atau klik dengan dua kali ganti teks on Hai cara saja ini kapol terus didn't letak di tabut yang ukurannya musuh berapa sesuai saja Hai terus kalau kita mau ngisi tahun tahun kita bisa bisa berisi dengan image yang formanya pnc ya Atau mau ditulis juga langsung seperti tadi juga bisa tapi ini kita sudah buat supaya lebih berwarna tahan di tengah nah ini sudah ini halaman startnya ya oke halaman awalnya terus kita mau lanjut ke halaman menu atau beranda ya oke untuk meningkat waktu untuk saya akan meningkat waktu yang sudah jadi ini saya ada kali yang sudah jadi bagaimana cara membukanya kita buka ini yang dimana cara membuatnya kita buka smart open yang ini kita tutup dulu ya terus kita buka tempatnya goni nah ini ini yang sudah jadi silakan Bapak-Ibu buat semua dulu gunungnya baru nanti tombol-tombol perintahnya tombol operasi atau tombol operasionalnya nanti baru dibuat misalnya ini kita operasikan saatnya ya bagaimana cara membuat tombol operasionalnya ya nah pertama-tombol perintahnya kita klik dulu tombol yang akan kita buat perintahnya tombol operasionalnya oke itu ya kalau misalnya ini sudah jadi ya tapi harus jadi dulu template-nya berserta materi yang akan lagi sajikan ya saya setelah dulu aja nanti tidak mengganggu kali yang ini oke terus logo-logo ini juga diinsertkan ya bagaimana caranya kalau kita mau eh buat tombol operasionalnya oke kita klik objek yang mau kita arahkan nomor operasionalnya nah klik terus kita kasih animasi ini bisa dipilih animation oleh peti login itu white jenjin atau sisong terus kita misalnya kita kasih juga gini kita Ed ini pipit animation dua kali dan tadi ini terus kita kita preview oke kita lanjutkan ya bapak ibu ya ini tadi alaman startpage alaman awal ke sini alaman menu dan untuk lebih memudahkan kita ganti ini ya sesennya dulu ya ini secsion kita rename karena kalau kita mau nambah seksion yang klik kanan itu new section ini akan muncul segi baru ya kalau klik kanan nipis akan muncul awal oke ini yang pertama terus kita akan isi ya ini yang ini dua ini kita insert background extrude terus cari background kita akan mengisi materi-materi semua yang ada di sini yang lebih mulai dari pengaruh adek-adek-adek dengan contoh batik akan buat halaman menulis satu-satu mulai kita insert image terus bapak nanya tadi pengertian ADM tadi ini munculnya harus gambar PNC lebih sangat tinggal kita suka kalau mau dikasih luku-luku silahkan oke terus sampai jadi semuanya temen-temen terus hitamnya ngasih luku yang jirku disini kita sesuaikan oke ini sampai tadi seperti tadi kasih dulu saya akan buka yang sudah udah paling yang sudah ada supaya yang terkejutnya nah sedikit banyak tampilannya seperti ini jadi nanti ini adalah sombol berintah ketika kita klik ini ini nanti akan mengarah kemana seperti kalau kita membuat hyperlink di powerpoint ya oke oke caranya membuat ini bagaimana supaya ini tidak di klik satu satu kita akan diberikan tombol berikan tombol berintah ini berarti ini dulu jangan lupa ini klik tadi sudah ya tekan iman jen mau bergerak ya atau apa klik ke direction direction nya setelah kita klik ini kita klik touch terus kita pilih obyeknya mau yang mana karena ini kita disimbol kita pilih simbol ini terus perintahnya apa kita pilih switch to switch to halaman kedua bisa klik dua kali di sini atau kita tambah di sini sampai muncul di selain di speech ya temen-temen ya oke oke tapi formartin harus submit nah lagi Oke terus ini sembuhnya dari sini ke-2 halaman menunya jadi ketika klik ini nanti muncul caranya seperti apa biar ini di blog jadi satu oke kita klik insert hotspot akan muncul foto hotspot kita sesuaikan saya ini menunggu bagian disini jadi ketika di klik-klik akan muncul mengarah ke dalam wajah-wajah ya Nah hotspot ini diganti ya supaya berperti nanti kelihatan ini Hai lagi dua kali dikati misalnya tadi pengertian hati-hati Oke sama ini tadi lakukan hal yang sama untuk beberapa menu selanjutnya 12 sampai dengan latihan Bapak Ibu tapi kita nanti akan membahas sampai video dulu ya nanti ya eh kalau sudah kita akan memberikan tombol perintah tapi Bapak Ibu harus menunjukkan dulu ya semuanya diselesaikan sini nah bagaimana cara menginsertkan ini ini bisa diinsert dengan gambar dibuat dulu atau Bapak Ibu insert langsung ya kan eh teksnya itu bisa dipastikan di sini buat bahkan dengan Bapak Ibu kita lanjut ya Oke terus karena nanti ketika kita klik disini akan mengarah ke halaman pengertian batik karena caranya kita klik dulu ini hotspot kutahnya kita pilih Hai interaktion touch objeknya apa ini pengertian batik terus disuruh ngapain switch page halaman kelanjutnya setelah pengertian halaman ini nah itu lakukan sambil ada halaman selanjutnya sampai dengan latihan video satu-satu karena hebatnya begitu Oke Halo satu lagi kalau kita mau bikin tombol home-home ya tinggal ini kita klik touch objeknya bom dia home terus switch to halaman menu utama-menu utama yang ini diklik ini terus submit tuh kalau kita mau bikin home ya jadi kalau nanti di preview diklik akan kembali ke halaman home Oke terus sampai jadi semua ini termasuk tombol next ya kan teks semuanya ini monggo dijadikan sampai selesai ini berapapun halamannya silakan terus kita akan lanjut lagi bagaimana kalau caranya untuk ke Hai untuk begitu ya Bapak Ibu sekarang kita akan mencoba untuk menginsertkan audio klik insert audio cari audionya di mana saya ini klik button 11 open sampai muncul ininya klik kita pilih panggol direksi klik 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 ini nah kalau kita mau menambahkan background kita klik page ada bgm background ini musiknya selama api masih dibuka dia akan tampil terus musiknya lagi kalau tidak background tapi lewat insert jadi hanya tampil nanti yang aman sesuai dengan yang kita insetkan nah ini ini kalau di preview akan kelihatan untuk menanggulungi nya klik kanan hide object inclusion jadi nanti gak harus kelihatan jadi kalau kita mau ini terus bisa hai 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 nah ini saya saya pasirnya kita masukkan semuanya nah yang belum ada insert video Oke langsung baca kita buka video ini set video nah caranya sama insert ini ada pilihan audio video dan teksturnya sebagainya lagu video bisa lokal video atau YouTube video tinggal ngopi pasal amatnya di sini kalau ada di YouTube kalau enggak tinggal di video lokal video nah kita sabit aja ini karena itu hanya pemberitahuan bahwa harus itu formatnya terus tinggal nyari audio-nya video maksudnya membuat videonya yang mana yang mau ditambahkan jangan videonya saya tahu saya ini kita open akan membeli ini disesuaikan aja kotaknya ini kalau membeli ini ya temen-temen ya itu video Oke tadi caranya itu tombol-tombol yang penting tadi seperti itu ya nah terus sampai dengan latihan diselesaikan tapi kalau mau pakai latihan kita butuh waktu lagi untuk belajar karena ini lumayan untuk menjadikan soal pilihan ganda ini butuh waktu yang lebih lama tidak tidak Nah misalnya ini semua udah jadi temen-temen ini temen-temen bisa langsung mempreviewnya Nah oke itu tampilannya seperti ini ya temen-temen ya Bapak Ibu yang saya hormati Oke kalau kita mau lalu tinggal klik start ya terus nanti kita coba preview dulu ya tampilannya ini terus kalau kita masuk ke halaman awalnya ya ini ya kita klik start terus jadi di berandanya atau menunya mulai dari pengertian sampai dengan latihan kalau kita klik di pengertian itu nah ini sudah menuju ke halaman selanjutnya terus next terus kalau kita mau kembali kita klik home disitu nah terus kita mulai lagi ini aplikasinya udah selesai dan bisa dimanfaatkan nanti kita akan mengekspor menjadi sebuah apk sehingga bisa diinstall di HP Bapak Ibu masing-masing ini setiap menunya ini bisa mengarah ke halaman yang sesuai juga dengan kita tampilkan tapi memang ada salahnya ketika atau tombol-tombol ini tidak berfungsi itu harus kita cek ulang ini video juga bisa diputar langsung ya oke ibu ya cuma ini kelemahannya kalau ada video itu lebih baik latar backgroundnya diadakan ya Bapak Ibu karena itu mengganggu ini latihannya ini bisa dicoba mulai dari skor soal-soalnya nanti sudah berakumulasi namun itu butuh waktu akan kita pas di video-video selanjutnya Oke nah ini terus kalau kita mau membuat apk tinggal kita klik Smart output ini nama ya kan nama file-nya munggu silahkan cepat saja terus itu isi itu ada contohnya dibawah klik aja sesuai contoh pem 팔ikasi kom.com.com company nya bebas di saya ambil batek 2012 Smart hass balikữ BPS ini diikuti aja sesuai dengan perintah yandues itu sehingga nanti apk nya siap digunakan oke langsung nah kalau yang disini itu versi silahkan diisi bebas mau 123 atau versi apa resolusinya itu silahkan minimal diisi 300 ya bapak ibu ya supaya lebih maksimal untuk visualisasinya terus itu dicentang aja yang disini terus disitu ada pilihan logo silahkan dipersiapkan logo aplikasinya ya pilih klik select apibat aja ini hanya contoh terus klik ok nah terus kita klik submit nah terus dikasih nama monggo silahkan dikasih nama apapun sesuai dengan aplikasi yang telah bapak ibu buat klik ok kita tunggu prosesnya nah kalau udah selesai nanti apk ini yang bisa di copy di hp android bapak ibu dan di install ya bapak ibu kalau prosesnya itu tergantung dengan jumlah halaman dan konten yang bapak ibu buat semakin banyak semakin lama nah oke itu sepertinya udah finish ya bapak ibu nah itulah cara untuk membuat sebuah aplikasi menggunakan software smart app creator nah kalau untuk latihan nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya ya bapak ibu ya silahkan bapak ibu bisa ikuti media sosial kami jadi itu suar itu youtube nya semuanya FB maupun ikutnya itu suar itu oke terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum eb selamat menikmati